Intro Foodies, pernah gak sih kalian ngerasain lapar di tengah perjalanan? Mana hari udah makin gelap lagi? Duh, si malah kama gak sih? Mau nyari tapi mager gak makan, makin lapar. Tapi ada yang lagi beruntung nih, pas lagi lapar-laparnya pas banget ada yang nyantol di mata. Hmm, nasib baik nih kayaknya Reza, samperin jangan, samperin dong. Saya lihat ada ondel-ondel pak ya, jadi khas Betawi. Wah, Foodies emang kalau rezek itu gak kemana ya. Tapi landepannya emang nyantrik abis nih Foodies. Biasanya kalau kita masuk ke warung makan ini langsung disambut orang, eh ini malah disambut ondel-ondel. Tapi tenang, kalian tetap akan disambut ramah kok sama Bang Luqman, sang penjualnya Foodies. Nah, ini orang Betawi bang. Wah, aneh lahir besar di Betawi. Jadi ini salah satu makanan favorit dulu, tiap pagi nih aneh kalau mau sekolah, makan Betawi. Wah, nasi Uduk. Duh, kalau udah ngomongin kampung yang sama, langsung berasa kayak ketemu saudari ya Bang Reza. Bang Luqman punya menu apa aja nih di Mari? Bolehlah kita tanya-tanya ke Iso sambil pilih kali ya. Ini ada apa sih? Jelasin dong mau. Kita habis ini ada nasi Uduk, jengkol semur, jengkol balado, jengkol balado, tahu semur, selur semur, selur semur, selur balado, kentang balado, bihun goreng, tempe orek, lotong sayur, dan gorengan. Ada goreng. Nah, ini juga favorit nih Foodies. Kayaknya boleh kita pakai stoh. Aneh, ayah cicipin dulu dikit ya. Boleh, silahkan silahkan. Masya Allah. Bang, aneh mau siapin dong? Boleh, boleh. Pokoknya ayah minta semuanya komplit. Boleh. Ada ayam goreng, ada lontong, ada semuanya. Pokoknya yang enak, aneh minta bawang goreng ya. Oke. Waduh, ini lapar atau kalap sisa. Emang ya, kalau ada ketemu makanan favorit, bawa aneh tuh kepengen di icip semuanya. Ya wes, gaskun lah. Nanti ayah mau cicipin satu-satu ke kanan abang. Oke? Tinggal diberi di meja. Siap, Foodies. Sekarang lagi mau diantar ke meja, jadi kita taruh ke meja dulu. Oke, aneh comot nih bakwannya satu. Silahkan, orek. Oke. Dalam sepursi nasi uduk, udah ada lohyun goreng, tempe orek, semur telur, dan tahu. Ini nih yang katanya bikin nasi uduk jadi nikmat banget buat di Santam. Sambal kacang, ya Foodies. Saya mau coba yang ada di nasi uduknya ini ada telurnya. Kita coba semur telurnya, Foodies. Ini pake sambal kacang kayaknya enak banget. Enak, Foodies. Emang nasi uduk betawi ini, saya coba ya. Nasi uduk betawi ini salah satu makanan favorit aku juga. Ini juga ada semur tahu. Dicocol pake sambal kacang, meorak tempe. Top. Kalian yang demen banget sama semur, wajib kayaknya cobain yang ini nih. Kalau kata orang betawi mah, kancing lepis alias jengkol, Foodies. Jengkol, Foodies, jengkol. Cita rasa manis gurih ditambah jengkolnya yang empuk. Wih, asih jua. Ramai yang satu ini gak cukup tuh. Cuma incip satu atau dua keping semur jengkolnya. Pasti bakal nambah, hehehe. Nah, ke-like ini cocok nih buat Foodies yang diain pedes-pedesan tapi gak mau sampe keringetan ya. Tentang baladu ini dicampur-campur nih emang enak banget sih. Foodies pasti ngiler ya. Enak, gak terlalu pedes tapi rasanya berasa gitu di lidah. Wih, Foodies. Kalau masih kurang puas, Bang Lukman bakal sediain menu ayam goreng juga. Digorengnya dadakan biar bisa dinikmati pas lagi anget-angetnya. Ini ayam goreng, kulitnya enak banget. No, wih, ayam gorengnya juga gak kering. Aku gak terlalu suka kalau ayam gorengnya terlalu kering. Jadi mateng, enak. Jadi masih hangat gitu kok enak banget. Ini sih judulnya bukan obat lapar, tapi juga obat kangen semua masa lalu. Eh, tapi ini masa lalu yang indah kan, Sa? Jadi baper nih. Ini masakannya, ngingetin banget sama waktu gue kecil dulu ya kan. Ayah kan Betawi kan, gue kecil nih waktu itu makannya adalah nasi uduk gitu. Jadi kalau mau sekolah makan nasi uduk. Karena memang ini makanan khas Betawi. Dan aku memang lahir di Betawi. Jadi ini salah satu makanan wajib. Ayah nih zaman dulu mau pergi ke sekolah nih makanan wajib. Ayah sampai sekarang masih. Kalau sama kuliner yang meluasih sebegini sih, kayaknya emang susah move on ya. Apalagi kalau resep aslinya masih terjaga banget dari generasi pertama sampai sekarang. Pastinya Bang Lukman butuh konsistensi tuh untuk bisa menjaga kualitas rasa yang otentik dari pendahulunya. Matesan aja ya, pelanggannya ada. Aja yang dari kalangan artis juga loh. Wih. Nah, budih. Sepertinya nih. Lihat, lontong sayur Betawi. Lontong sayur sejak 1969. Empos, aneh. Jadi ini dari aku belum lahir aja udah ada ini. Jadi ini kayaknya emang legend. Makanya rasanya benar-benar khas banget Betawi. Lihat aja yang jual. Masih pakai peci. Kayak orang benar Betawi jaman dulu. Waduh. Amin, Be. Sayur Betawi-nya lagi. Wah, lontong sayur Betawi memang ya. Special Betapang. Wah, mantap. Budis, ini baru aja dateng. Lontong sayur Betawi. Waduh. Ya, sambolnya beda dia. Sambolnya beda? Ya. Oke. Kuahnya juga beda dari lontong sayur-layur yang lain. Siap, Bapak. Aneh coba ya. Silahkan. Siap. Oke. Nah, loh. Lontong masih muat gak tuh? Sayang nih kalau sampai dilewatin. Lontong ditawarin langsung Aneh sama Bang Lukman. Takis lah. Lontong sayur tuh, biasanya memang yang paling bisa membedakan adalah dari rasa kuahnya. Dan aku senang banget sambal, senang makan pedas. Jadi, kita kasih sambalnya agak banyak sedikit. Tapi selera. Kalau foodies gak terlalu suka pedas, ya foodies bisa kasih sambalnya sedikit. Berbeda dengan lontong sayur pada umumnya yang isi sayurnya cuma labu, di sini foodies ada tambahan kentang dan tahunya juga. Bah, ini sih beneran otokenyang ya, Sa. Hahaha. Suas banget. Sempat banget foodies. Ini, wuh, pedas sambalnya. Langsung bikin melek. Lontongnya juga gak terlalu keras. Kuahnya berasa. Terus, ada kentangnya nih foodies. Enak banget. Dan makan lontong sayur kurang ramai kalau gak ada ini nih, kerupuk. Makanan ini karena enak banget, aku rekomend banget ada lontong sayur betawi. Lontong sayur empok sani. Nah, jadi pelokasinya tuh di pinggir jalan. Cari aja yang babe-babe jual sampai keci. Nah, udah itu pasti bener. Nah, catat tuh foodies. Pokoknya cari aja nasi udut dan lontong sayurnya. Poksanih yang ada di Jalan Tanah Baru, Beji Depok, Jawa Barat. Patokannya ini nih, ondel-ondel ya. Hahaha. Warungnya buka dari jam 6 sore, foodies. Bisa banget lah buat baru makan malam nanti. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Sub indo by broth3rmax